Ini di, apa namanya, di kroyok dan lain sebagainya, kan itu butuh pembuktian. Sementara laporan awal terhadap laporan atau korban kan sudah ditangani oleh POSEC karena memang pada saat itu kejadiannya. Jadi tidak dalam konteks siapa duluan laporan, siapa yang ditangani, no. Walaupun dia pun duluan laporan, kalau tidak ada unsur pidana, ya mungkin tidak bisa kita mengetahui, kan begitu ya. Jadi kita berperdoman terhadap hasil pemeriksaan yang kita lakukan dengan alat bukti yang jelas. Kalau memang itu tidak memenuhi unsur yang pasti tidak bisa kita proses, kan begitu. Jadi saat ini yang sedang ditangani yang memang sesuai dengan alat bukti yang sudah ditemukan, dua alat bukti itu, yaitu pada pelapor si korban ini. Terhadap driver yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang sudah juga melaporkan di Jakarta Barat, di korban Jakarta Barat, dia baru melaporkan hari ini. Tentunya kita akan proses juga, kita melihat, kita akan uji, kita akan dalami oleh penyidik, apakah bisa dilanjutkan kepada tahap penyidik. Sejauh ini pemeriksaannya itu lebih mengarah narasi yang tepat itu korban atau korban? Kenapa? Maksudnya lebih tepat yang mana, Pak? Sesuai unsur yang dilaporkan, sesuai pasal yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkan penganiayaan, apakah benar terjadi penganiayaan? Nah, seperti itu. Kalaupun benar terjadi penganiayaan, penganiayaan yang bagaimana? Karena itu kan harus disesuaikan. Dalam laporannya itu kemarin menunjukkan bukti apa saja, Pak? Kenapa? Dia menyampaikan bahwa dia... Ada bukti yang diserahkan, Pak? Bukti yang diserahkan nggak ada, Pak? Bukti visium atau apa? Tidak ada bukti. Dia baru melaporkan hari minggu, kita tindak lanjuti. Seperti yang tadi saya bilang, bukan masalah duluan-duluan yang lapor, tapi apakah ada alat bukti yang sah, yang bisa menyertai proses ini untuk ditingkatkan juga tingkat penyidik. Seperti yang diperlukan, Pak? Dua hari Pak Tata Kan Bang, maul Bang, teskanya Bang Tinggi-tinggi Mundur-mundur